Kapal api signature strong black coffee gula aren, jelas lebih enak. Pasti bersih lagi, ini cara menghilangkan noda santan di baju lebaran. Noda santan di baju lebaran sangat mengganggu penampilan kita. Pasalnya, momen lebaran tak bisa lepas dengan masakan bersantan. Lengah sedikit, baju lebaran kamu bisa saja kena cipratan kuas santan. Tapi tenang saja, setelah ini kamu jadi tahu gimana sih cara menghilangkan noda santan di baju lebaran? Nah, begini cara menghilangkan noda santan di baju lebaran. 1. Cuci dengan air dingin Saat baju terkena santan, segera bersihkan dengan air agar noda bisa cepat pudar. Setelah sebagian besar noda santan telah dihapus, rendam baju dalam air dingin selama beberapa menit. Jangan gunakan air panas karena suhu panas dapat membuat noda sulit untuk dihilangkan. 2. Cuci dengan deterjen Sebisa mungkin segera cuci baju lebaran kamu menggunakan deterjen. Oleskan deterjen pada bagian baju yang terkena noda, lalu kucek perlahan hingga noda menghilang. 3. Gunakan sabun khusus Kamu bisa membeli sabun khusus penghilang noda untuk membersihkan noda santan pada baju lebaran kamu. Oleskan sabun pada baju yang terkena noda dan diamkan beberapa saat. Setelah itu kamu bisa mencucinya lagi dengan deterjen sambil disikat memakai sikat gigi yang halus. Sikat sampai noda menghilang lalu bilas dengan air bersih. 4. Pakai pasta gigi Pasta gigi juga bisa menghilangkan noda santan pada baju. Oleskan pasta gigi pada noda dan diamkan selama beberapa jam. Setelahnya, cuci lagi menggunakan deterjen dan bilas sampai bersih. Gimana sahabat Nova? Mudah kan cara menghilangkan noda santan di baju lebaran?